Berapa harga dirimu sesungguhnya? Ada sebuah cerita di mana seorang anak kecil yang sedang bermain di taman bersama kakeknya. Kakeknya lalu mengajak anak tersebut untuk istirahat sejenak. Lalu tiba-tiba kakek itu melepas sebuah jam yang dimilikinya dan memberikan jam tersebut pada cucunya. Lalu anak itu berkata, apa ini kakek? Lalu kakeknya menjawab, kakek tidak tahu berapa harga jual jam tangan tua ini. Mungkin kamu bisa membantu kakek untuk menanyakan kepada toko gadai. Lalu anak itu segera pergi ke toko gadai. Dan segera bertanya kepada penjaga tersebut, berapa harga jam tangan ini? Lalu penjaga gadai tersebut menjawab, seratus ribu. Anak itu pun kembali ke kakeknya dan bilang bahwa harga jual jam tangan tua ini seratus ribu, kakek. Lalu kakek itu berkata pada anak itu, coba kamu pergi ke penjual jam. Segera anak itu pergi kembali ke kakeknya dan berkata, jam tangan tua ini seharga satu juta, kakek. Lalu kakek itu berkata lagi, coba tanyakan kepada museum jam di sana. Anak itu pun pergi dan segera kembali berkata, jam tangan tua ini ternyata seharga satu miliar, kakek. Lalu kakek itu berkata pada anak tersebut, apa yang bisa kamu petik dari ketiga pembeli tadi? Lalu anak itu menjawab, mereka berniat membeli kek, meskipun dengan harga yang berbeda. Dengan tenang kakek itu menjawab, betul, mereka memang berniat untuk membeli jam tersebut. Tapi jam tersebut sangatlah mahal di museum. Pelajar yang bisa kamu petik adalah jika kamu tahu seberapa nilai atau harga diri di dalam dirimu sendiri, maka kamu harus mencari orang yang tepat untuk menjual hal tersebut. Anak tersebut terdiam dan memeluk kakeknya. Lihat sahabat SP30, jika kamu sekarang kondisi tidak di-respect sama sekali dengan atasanmu atau teman-temanmu, yang salah bukan ada pada dirimu, tapi yang salah adalah di mana kamu berdiri sekarang. Kamu memiliki value yang tinggi, tapi kamu masih berdiri di tempat orang yang bervalue rendah. Sudah paham? Semoga renungan ini bermanfaat. Dan salam hebat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.